Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Ola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Naddharallahu mera'an saminga minna hadithan Fahafidhahu hatta yubalirahu awairahu Semoga Allah sallallahu wa ta'ala Menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadith Menghafalkannya Lalu menyampaikannya kepada orang lain Allah jadikan wajahnya berseri-seri Baik di dunia maupun di akhirat oleh Allahumma Amin Nah, mereka nanti dengerin ini hadith Setengah dengerin Kemudian usaha pahamin Setelah dibahamin Sebarkan like, share kepada orang lain Supaya kita mudah-mudahan jadi keluarga besar Ahli hadith Allahumma Nah, jadi ngelantir Lanjut Pemirsa sekalian Mari kita sama-sama belajar membaca kitab hadith Al-Jami'ut Suhir Karangan Imam Suyuti Hadith nomor 11 Walau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Afatuddini salah satun Faqihun fajirun Wa imamun jairun Wa muztahidun jahilun Artinya penyakitnya agama Atau penyakitnya agama itu ada tiga Yang pertama ahli fikih yang jahat Kedua imam atau pemimpin atau hakim yang lalim Dan ketiga mustahid atau ahli ibadah Yang bodoh hadith Sriwayat Dailami dan Ibnu Abbas Status hadith ini maudu Jadi yang bisa merosak agama itu minimal Ada tiga kelompok Yang pertama pemimpin yang jahat Yang kedua ahli ibadah yang bodoh Yang ketiga itu ahli fikih yang jahat Selanjutnya hadith nomor 12 Walau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Afatun ilmi anisyanu Wa ilta'atuhu antuh hadith sabihi khairu ahlihi Artinya penyakitnya ilmu itu adalah lupa Dan menyanyiakannya adalah Apabila kamu membicarakannya Bukan kepada hatinya Hadith riwayat Ibnu Abi Syaibah Dari Akmasih Dengan marfu Mu'adol Dan ia meriwayatkan permulaannya saja Dari Ibnu Maskud Dengan maukur status hadith ini Selanjutnya hadith nomor 13 Akilur riba wa mu'kiluhu wa katibuhu wa syahidahu Iza'alimu dhalik wal wa syumatu wal mawasyumatu lil husni Walawis sodakoti wal murtadu a'robiyan ba'adal hijrati mal'una Mal'unun ala lisani muhammadin yaumal qiyamah Artinya orang yang makan riba Orang yang memberi makan riba Orang yang mencatat riba Dan kedua saksi riba jika mereka mengetahuinya Orang yang membuat tato Orang yang minta ditato Untuk hiasan Orang yang tidak mau membayar zakat Orang Arab badu yang murtad setelah hijrah ke Madinah Adalah orang yang dilaknati Menurut ucapan Nabi Muhammad SAW Di hari kiamat Hadith riwayat Nasai dan Ibnu Maskud Status hadith ini suhih Selanjutnya hadith nomor 14 Akulu kamayakulul abdu wa ajlisu kamayajlisul abdu Artinya aku makan seperti makannya budak Dan aku duduk seperti duduknya budak Hadith riwayat Ibnu Sa'id Abu Ya'ala dan Ibnu Iban dari Aisyah Status hadith ini hasan Nomor 15 Alu muhammadin kullu taqiyin Artinya keluarga Nabi Muhammad SAW Adalah setiap orang yang bertakwa Hadith riwayat Dari Anastatus hadith ini Selanjutnya hadith nomor 16 Alul qur'ani alullah Artinya keluarga al-qur'an adalah keluarga Allah Atau kekasih Allah Hadith riwayat khotib dalam perawi-perawi malik dari Anas Status hadith ini hasan Selanjutnya hadith nomor 17 Amirun nisa'afi banati hinna Amirun nisa'afi banati hinna Bermusyawarohlah dengan perempuan dalam urusan pernikahan anak-anak perempuan mereka Hadith riwayat Abu Dawud dan Bayhaki dari Ibnu Umar Status hadith ini hasan Selanjutnya hadith nomor 18 Amirun nisa'afi al-fusi hinna fa'inna sayiba Tu'ribu al-nafsiha wa'idnul fikri sumtuh Artinya bermusyawarahlah dengan perempuan dalam urusan pernikahan diri mereka Karena sesungguhnya janda mengetahui prihal dirinya Sedangkan tanda setuju seorang gadis adalah diamnya Hadith riwayat pemberoni dalam Al-Kabir dan Bayhaki dari Ursi bin Amirah Status hadith ini Hadith nomor 19 Amanah syi'ru Umayyah bin Abi Shalti wakafaraqol buhu Artinya beriman syi'ru Umayyah bin Abi Shalti Tetapi kufur hatinya Hadith riwayat Abu Bakar bin Anbari Dalam Al-Masohif Khotib dan Ibnu Asakil dari Ibnu Abbas Status hadith ini Terakhir hadith nomor 20 Dari kitab Jami'ul Sohir Karangan Imam Suyudi Amin Amin atau lafal amin adalah materai atau ibarat materai atau ibarat stempel atau ibarat cap Ibarat stempel Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam atas lisan hamba-hambanya yang beriman Dengan hadith riwayat Ibnu Adi dalam Tobroni dalam Al-Kabir dalam bab doa dari Abu Hurairah Satu sadis inda fa'if Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ilanta astagurukawatu bila'i